Kenapa Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, bisa punya mental meminta ke para pejabat di Kementerian Pertanian untuk membayar keperluan dan kesenangan pribadi seperti penggunaan private jet tadi, kemudian persiran ke luar negeri, umroh hingga membayar gaji asisten rubah tangga. Kami tanyakan langsung kepada Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Bung Ray, selamat sore. Selamat sore, Bung. Ini dari data-data tadi itu baru terungkap fakta-fakta persidangan sebagainya begitu. Dan itu heboh di lini masa, banyak yang mempertanyakan bagaimana bisa pejabat kementerian melakukan hal seperti itu kebawahan, meminta kepada bawahannya untuk memenuhi keinginannya secara pribadi. Analisis Anda soal itu? Kalau masih ada yang heran, justru saya heran juga. Faktor apa tuh kalau Anda nilai begitu? Kenapa? Faktor apa yang mendorong itu menurut Anda? Karena kan pola korupsinya juga udah berubah sekarang ya. Jadi ada setidaknya tiga pola yang berubah. Pertama nilai. Sekarang tuh nilai yang besar-besar juga mulai dihindari. Jadi diambil dari nilai-nilai yang kecil gitu ya. Tapi intensif gitu. Berubah terus-menerus gitu. Nah kalau dulu kan gede-gede ya. Misal 100M, 200M, dan seterusnya. Sekarang orang 30 juta, 40 juta juga disikat gitu oleh saran itu. Jadi biaya untuk korupsinya juga makin mengecil, tapi bisa tinggi frekuensinya gitu. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, modusnya nggak lagi dipakai dengan langsung ya. Misalnya mengambil kutipan dari penjuaran anun. Mengambil kutipan dari transaksi anun. Mengambil kutipan dari misalnya, apa namanya, pemberian izin anun dan sebagusnya. Itu udah nggak model lagi, karena itu terlalu mudah untuk dibaca. Nah sekarang ya mulai model seperti yang sekarang ya. Memberi kesempatan kepada orang lain, menjadi jangkar untuk kemudian mengambil keuntungan dari jangkar itu. Dan salah satunya yang seperti sekarang ini ya. Nah yang ketiga model yang dipakai oleh Pak Sahrul ini ya. Yaitu membebankan seluruh biaya hidupnya kepada anak buah, yang anak buah sendiri nanti yang disuruh untuk menggunakan segala cara untuk dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan gitu. Nah kalau tidak ya ada ancaman terhadap apa namanya itu, ya posisi, ancaman terhadap jabatan dan seterusnya. Nah jadi tiga modus itu sebetulnya udah kelihatan nih sekarang, perubahan-perubahan itu dari model yang selama ini dipergunakan, di mana biasanya mempergunakan uang desar langsung kepada pelaku, atau dalam kontek tertentu bahkan tidak menggunakan lebih banyak orang, tapi tidak terkait kepada kebawahan. Tapi kalau kita bandingkan dengan pejabat lain yang terkena kasus korupsi semacam ini Bang, ini kan kalau pejabat lain bisa kena 1-2 kasus saja begitu. Kalau kita lihat SEL ini beruntun sekali begitu. Anda mencermatinya bagaimana kemudian? Iya itu soal apa namanya itu, soal cara memendangnya, soal cara siasatnya gitu. Nah ada orang yang memang tergesa-gesa langsung main, langsung game pokok persoalan. Dia nggak pernah melibatkan diri, dia langsung sendiri yang menggunakannya. Nah model kayak begitu tuh terakhir ini kan memang terlalu mudah untuk di, apa namanya itu, untuk di OTT KPK lah yang model-model begitu. Nah yang sekarang ini kan kita lihat ini KPK tidak langsung kepada yang bersangkutan, tapi dimulai dari orang-orang di bawahan yang pada akhirnya kemudian pasalnya bukan pasal korupsi, tapi pasal gratifikasi gitu. Meskipun tentu ya korupsi dan gratifikasi ya kurang lebih ya sama. Nah modusnya ini yang kelihatan berbeda. Bukan lagi korupsi dalam pengertian yang langsung ya kepada orang yang pada pelak atau objek yang bersangkutan, tapi sekarang melibatkan bawahan dan seterusnya gitu. Jadi bawahan dipaksa ya memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya. Yang tentu saja bawahan itu tidak mungkin bisa melakukannya kecuali dengan menggunakan ataupun cara-cara yang juga ilegal. Sampai kemudian kan bawahannya mengikuti meladeni bahkan mereka bersaksi di persidangan. Mereka tahu itu salah tapi terbebani atas perintah atasan. Sampai mereka meladeni itu alasannya kenapa menurut Anda? Ada dua di situ. Pertama memang sudah apa namanya itu kultur dari birokrasi ya. Bahwa mereka itu melayani semua kehendak dari atasan mereka. Itu kulturnya. Sekalipun mereka merasa bahwa ada tindakan ini sesuatu yang tidak tepat dan seterusnya. Nah yang kedua adalah seiring dengan dicabutnya ketentuan yang berhubungan dengan pengawasan oleh Komisi Obusman. Nah kalau sebut, sorry Komisi Administrasi atau KSAN ya. Sebetulnya kalau birokrasi kita mengetahui dan masih memperlakukan undang-undang KSAN itu tindakan yang seperti itu dapat diceka oleh mereka sendiri. Dengan syarat mereka mengirimkan nota keberatan kepada perintah itu yang dikirimkan kepada KSAN gitu ya. Sehingga kalau terjadi tindak pidana seperti sekarang ini mereka tidak dibebankan hukum, tidak dijarak hukum. Karena mereka adalah pelaku yang berada di bawah tekanan gitu. Sementara patsun dan kultur di lingkungan birokrasi itu ya apakah keatasannya harus dilaksanakan gitu. Mereka nggak memiliki kewenangan untuk melakukan pembantahan gitu. Kalau mereka melakukan pembantahan, pembantahan itu dilakukan ke dembaka KSAN ini. Nah sayangnya dembaka KSAN ini sekarang udah bubar gitu kan. Nah sekarang mereka lapornya ke mana? Ke Komisi Ombudsman. Sementara Komisi Ombudsman itu kan tidak melakukan kewenangan untuk ya membela apa namanya itu aparat kususus darah. Berarti kan proses auditnya ini kan bermasalah dengan melihat fakta di persidangan sebanyak itu ada kasusnya, ada penyelewangan semacam itu. So apa yang harus diperbaiki kalau begitu? Pertama menurut saya tetap harus dihidupkan kembali KSAN itu. Dengan KSAN itu seperti yang saya sebutkan tadi itu, birokrasi kita diberi kesempatan untuk mencatatkan semua peristiwa yang dia alami sehingga kalau terjadi tindak pidana di dalamnya, dia terbebas dari jugaan itu gitu. Nah jadi mesti sekarang meskipun mereka kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh atasan mereka dalam menipa SEL, tapi karena mereka menembuskan surat kepada KSAN atas perilaku yang tidak wajar itu, kalau ada peristiwa pidana seperti sekarang, mereka dibebaskan dari peristiwa itu gitu. Nah itu satu. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau mereka misalnya diintimidasi di, katakanlah misalnya itu akan diintimidahkan, atau di menjawabkan, macam-macam. Nah itu nanti kan mereka pertimbangan di KSAN itu dapat membuat mereka untuk tidak dapat diperlakukan secara semena-mena oleh atasan mereka. Oke. Kita terakhir lagi KSAN itu sekarang. Baik. Oke. Tak tertutup kemungkinan masih ada fakta-fakta lain karena proses pemeriksaan saksi juga masih terus berjalan sampai berbapas saat ke depan. Bung Reng Rangkuti, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif pertama kami. Selamat sore.